Pemirsa Yamaha hadir dengan event menariknya bertajuk N-Max Turbo Exhibition 2024, Sabtu dan Minggu, 5 hingga 6 Oktober 2024. Event ini bertujuan agar para konsumen yang bahal lebih mengendal produk baru yaitu N-Max Turbo. N-Max Turbo Exhibition 2024 kini hadir di Jambi Maltons Square Jambi. Dalam event ini, Yamaha memberikan promo spesial seperti pembelian N-Max mendapatkan potongan harga sebesar 500 ribu rupiah. Selain itu ada hadiah elektronik khususnya pembelian N-Max baru, N-Max Turbo, NEO, NEOX, Fazio, Aerox dan Lexi. Kenal kan nama saya, Alia Nusarangi. Saya dari dunia Maha Jambi, khususnya megang olah area Provinsi Jambi. Saya bahagian marketing. Untuk hari ini, Sabtu dan Minggu, khususnya tanggal 5, tanggal 6 Oktober ini, kita haji di Jambos. Ya, maka itu dengan konsep N-Max Turbo Exhibition. Ini, exhibition ini, kalau kita bilang pameran ini, memang kita jalankan dua hari ini buat lebih mendekatkan lagi ada konsumen yang terkait produk baru kita N-Max Turbo. Yang mungkin konsumen sudah banyak tahu, tapi kalau pengen tahu lagi, bisa kali di sini terkait teknologi, keunggulan, serta perbandingan produk baru dengan produk yang lama. Kalau untuk saat ini sih, dua hari ini di Kalimantan ini memang, terbaik saja di sini, kita ada beberapa kegiatan yang terkaitkan. Pertama, itu sama, hari Sabtu kita ada untuk mewarnai, memang kita khususkan buat anak-anak yang ini buat konsumen-konsumen yang orang tua lah. Nah, orang tuanya yang orang punya anak yang punya takut sewa naik, sudah udah bikin tanah, beberapa tipis-tipisnya semuanya juga, sudah kerjasama dengan TKTK, jadi kita bahas. Nah, kita beri perempuan ajami. Nah, yang kedua, nanti ada festival band, kita besok ada dance competition dan juga ada beberapa lomba lah. Nah, untuk produksi bisnisnya sendiri kita, programnya itu, selama dua hari ini kita ada, ya, ada promo. Untuk NMAX baru sendiri kita ada potongan 500 ribu. Untuk cash menyesuaikan dari dealer, ya. Nah, selain itu kita juga ada hadiah elektronik. Itu merupakan reskukur untuk setiap pembelian NMAX baru, NMAX baru, Neo, Neo, S, Pagio, Airoc, Lexi. Nah, untuk tipe-tipe berikut kita kasih, ada hadiah elektronik. Dan bakal diundi juga, bukan diundi sih nanti, bakal ada hadiah terakhir, satu misi pun cisi. Buat konsumen yang sudah beli di sini nanti. Itu siapa programnya. Persi yang pertama memang kan, sesuai konsep kita kan ada turma di sini. Turma di sini kita memang pamerkan lagi MS Turbo kita, yang baru lancong di bulan Juni kemarin. Sudah ambil. Juni lah, Juni akhir, Juni. Nah, ini kita memperkenalkan lagi, karena teknologi turma ini kan masih banyak yang belum tahu. Orang sudah dengar, tapi belum tahu nih. Gimana kalau yang turma ini tuh, ini mesin terbaru. Yang mesin terbaru dengan 150 cc, dengan YCV itu merupakan tambahan akselerasi ketika ada tombol YCV. YCV yang dipakai ditentu, itu ketika ditekan itu menambah akselerasi kita bilang, menambah percepatan lah. Jadi konsep turma itu memang menambah percepatan. Jadi, ada beberapa tingkatan, ada tiga tingkatan dari sekitar 500, 5000 FN sampai ke atas. Ada tiga tingkatan. Memang ada dua mode, ya ada dua mode, mode T, tahun, turkota, itu memang mode santai lah. Tapi ada mode sport, yang khusus memang kalau perjalanan bulan kota atau kone, itu dipakai buat nama akselerasi. Nah, yang tadi, kita ingin mendekankan lagi ke konsumen, karena banyak konsumen yang belum tahu dengan terkait turma tadi ya. Jadi, sudah lancong produk, ya, waktu 2-3 bulan, jadi mungkin konsumen bertanya-tanya, Kalau ini apa penting, dari situ ada konsumen jantung, dan kita ingin melihat, dan ingin bertanya, dan itu bisa kita jelaskan di sini. Jelaskan di konsumen apa itu turbo, dan apa aja keunggulan dari makhluk turma itu. Kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat untuk mengenalkan produk baru yang bahan, yaitu N-Max Turbo. Yaitu dengan fitur baru 150 cc, serta W-Ship Turbo untuk penambahan kecepatan untuk jenis N-Max Turbo. Pemiliki tingkatan ada 1.500 liter, 500 mpm, dan 5.000 ke atas. Selain itu juga, kegiatan ini diisi dengan berbagai konten menarik, seperti lomba mewarnai khusus untuk anak-anak yang ada di Jambi, festival band, dan dance competition, dan ada beberapa lomba lainnya. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.